Pulau Kauai di Hawaii, Amerika Serikat terendam banjir. Sementara itu di Ansan, Korea Selatan, peringatan tenggelamnya kapal feri disambut haruk lu warga korban. Inilah Good Afternoon World in 90 Seconds. Senin waktu setempat, Gubernur Negara bagian Hawaii, Amerika Serikat, mengumumkan status darurat bagi warganya di Kepulauan Kauai. Hujan besar selama akhir pekan terakhir membawa banjir di beberapa wilayah Kauai. Tak kurang dari 40 orang yang mayoritas turis tengah terjebak di tengah pulau. Bencana ini dikatakan yang terburuk di Hawaii setelah topat ini menerjang Kepulauan Pasifik ini pada 1992 silam. Sekor bayi gorilla lahir di kebun binatang nasional Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Bayi gorilla bernama Mocha yang berarti junior ini adalah angin segar pada usaha membiarkan gorilla dataran rendah dari kepunahan. Populasi gorilla jenis dataran rendah ini terus menyusut akibat penyakit dan perburuan di habitat asalnya. Dari Rusia, lebih dari 1.500 pasangan di kota Moskow berbondong-bondong menikah di kantor urusan agama setempat. Para pasangan ini mengejar momen liburan Bukit Merah atau Red Hill Holiday yang dipercaya dapat membawa kelangganan pernikahannya kelah. Momen yang berlangsung setiap pasca ortodoks ini diburu para pasangan di Moskow setiap tahunnya. Sampai-sampai antrean menikah di momen ini dimulai setiap 6 bulan sebelumnya. Peringatan 4 tahun tenggelamnya kapal ferisewol yang menewaskan 304 orang berlangsung di Ansan, Korea Selatan, Senin waktu setempat. Tak kurang dari 5.000 orang menghadiri peringatan yang mengharu biru ini. Para keluarga korban yang umumnya para pelajar sekolah menengah ikut turut serta. Kapal ferisewol sendiri akhirnya dapat diangkat dari dasar teluk pada Maret 2017, sekitar 3 tahun dari waktu kejadian.